Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejorah dan Aris Kebilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya Dengan cara me-like, subscribe, dan komen Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Innofo-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat Leslar Love Force dimanapun kalian berada Kabar pertama di siang hari ini tentunya mimin ada kabar dari ayah Kejorah ya Dimana ayah Kejorah mengunggah postingan di IGS pribadinya nih Alhamdulillah katanya dapat rezeki lagi ya dari Pen Leslar Lovers Tiara Yungga Terima kasih banyak Semoga berkah dan makin lancar rezekinya ya Untuk Tiara Yungga Leslar nih Masya Allah Pen Leslar emang baik-baik banget ya Dan disini ayah Kejorah mendapatkan makanan khas tentunya ya Bikin ngiler aja nih Apalagi ada makanan kesukaan mimin Ada cumi juga ya Wah 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 Jadi lapar nih ya Dan disini juga semoga Tiara Yungga Diberikan keberkahan dalam rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Dan di kabar berikutnya ada unggahan dari akun Instagram Sendal Putih Alhamdulillah nih katanya Ngidamnya di DListika Jorah pengen mangga Dan Bang Bilar langsung petik dari pohon ya Terlaksana juga Akhirnya kesampean ya Jadi BBLnya gak ngiler lagi deh Dan bisa kita lihat nih Kakak Rizky Bilar petik manggahnya malam-malam nih Giais Masya Allah Alhamdulillah ya Ternyata Ngidamnya di DListika Jorah ini Benar-benar dikabulkan nih Sama kakak Rizky Bilar Namun kita salpok nih ya Manggahnya terlalu Bawah nih Jadi kakak Bilarnya gak mesti naik ya Langsung dipetik dari bawah aja Udah bisa nih Kemudian ada komentar dari Nenny.wahyuni Alhamdulillah Mudah-mudahan ada di vlognya Leslar ya Biar kita bisa ikut bahagia ngeliatnya Pas banget Kakak Rizky Bilar metikin buah manggah Untuk Bunda Utun ya Kemudian ada Rahman Nisa Cahaya Islami Ayo deh Ngidam lagi yang lebih ekstrim gitu Minta ke Bilarnya Wah-wah-wah Dada aja nih ya Kemudian ada Lastri Alhamdulillah akhirnya Ngidamnya Dede kesampaian juga Pengen lihat Papa Bilar Metik mangga sendiri Dari pohonnya Kemudian juga di kabar selanjutnya Masih ada Komentaran dari Yanti3511 Alhamdulillah Sudah kesampaian nih Ngidamnya Dede Lestia Coba aja Mangga Akinya yang dulu Mau dicuri Papanya Masih ada Pasti udah kesampaian nih Yamin Hahaha Kemudian juga disini Banyak sekali Komentar-komentar Yang Belum Mimin Sebutkan satu persatu ya Intinya Seneng banget nih Para fans Karena Sudah Dikabulkan ya Ngidamnya Dede Pengen mangga Dan disini juga Ada kabar bahagia Dari Sendang Putih Anderson Bilar Dimana passionnya Kakak Rizky Bilar Bikin melongo ya Harganya Bukan kaleng-kaleng guys Dari atas Sampai bawah nih Kakak Rizky Bilar Passionnya ini Mencapai 2M 2 miliar rupiah Dari Kukluknya Dari Celananya Dari Hodinya Bajunya Jam tangan Kacamata Sampai sepatu ya Yuk kita cek Berapa sih harganya Yang pertama Ada Kupluk ya Rizky Bilar Ya ini harganya 6 juta 50 ribu rupiah Kemudian Ada kacamatanya 3 juta ya Masya Allah Kemudian Disini ada Hodi Hodinya 38 juta 350 ribu rupiah Serta Ada Jam tangan Philips ya 1 juta 730 ribu rupiah Dan Celananya Kakak Rizky Bilar Bermerek Jenskini Fit 729 ribu Dan Sepatunya 17 juta rupiah Masya Allah Keren banget Sampai 2M Kemudian Juga di Kabar berikutnya Kabar bahagia Dari Ari Lobster Dimana Siang hari ini Denilisi Kejora Of Air Di Jakarta Ini ada Caption Dari Bang Boril Bismillah Semoga selalu Lancar hari ini Amin Bersama Leslar Entertainment Dan Adlin Rambe Disini Banyak sekali Komentar Seneng banget Katanya Dede Lesti Kejora Bisa Off Air Lagi Hari ini Di Jakarta Ini ada Sendal Putih Berkomentar Off Air Dede Hari ini Di Jakarta Dan Tentunya Disini Ada Cikita Fitri Menuliskan Komentar Off Air Kakak Lesti Ada 3 Off Air Di bulan Oktober Ini Kemudian Juga Off Air Yang kedua Kemarin Di Banten Sekarang Di Jakarta Dan Satu Lagi Off Air Nanti Di Semarang Doakan Saja Semoga Dilancarkan Semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dan Disini Ada Tarsi Infinite Kalau Off Air Di Jakarta Sepertinya Enggak Perlu Ditemenin Suami Soalnya Deket Paling Penting Keluarga Dan Leslar Serta Tim Entertainment Kemudian Ada Juga Bilang Ada Wina Zaini Palingan Kalau Ikut Jadwal Kakak Jamnya Diundur Setelah Selesai Dede Off Air Semoga Aja Bang Bilar Ikut Nemenin Bunda Utun Senang Banget Kalau Mereka Berdua Masya Allah Auranya Berbeda Banget Kalau Mereka Berdua Berkarisma Banget Kita Doakan Semoga Hari Ini Lancar Off Air Alhamdulillah Akhirnya Bunda Bunda Utun Off Air Yang Kedua Semoga Semuanya Berjalan Dengan Lancar Amin Itu dulu Kabar Terbaru Seputar Lesti Dan Rizky Bilar Bersama Mimin Di Laser Update Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Depay N End S